Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Jumpa lagi bersama BCA Computer Ini dia BCA Computer Hari ini saya Ada kedatangan paket Dari Tokopedia Ini tokonya dilayani Tokopedia ya Karena dia prioritas cepat dan aman Jadi dipastikan Barang yang kita beli itu aman dan asli Dan cepat terkirim Apa isinya Mari kita buka bersama-sama ya Kita buka dulu paketnya Beberapa waktu lalu saya ada Pesanan modem Modem 4G Nah pembelinya itu Minta yang bisa dipakai Untuk banyak user Usernya itu Sekitar 30-32 Nah beberapa waktu Yang lalu ada seorang user Yang ingin memesan Router 4G Jadi router yang bisa dikasih kartu Dia bisa pakai kartu 4G Provider manapun Tapi Dia meminta yang bisa dipakai Untuk banyak orang Jadi nanti Kliennya itu banyak Karena mau dipakai untuk keliling Katanya ya Akhirnya saya belikan ini Modem Router YV 4G Yang bisa pakai kartu Saya membeli Orbit Star 2 Dari toko Edison Computer Orbit Star 2 Jadi dia itu mesinnya pakai Huawei Kalau kata Beberapa user Huawei itu Barangnya bagus Kalau teman-teman Tidak mau membeli Huawei Teman-teman bisa membeli TP-Link Seperti Di sebelah kanan Eh di sebelah sini Kemudian teman-teman Juga bisa beli Tenda Ada dari merk tenda Kemudian teman-teman Juga bisa Membeli dari merk Toto-Link Harganya Berkisar antara Rp700.000 Sampai Rp800.000 Yang TP-Link itu Ada antenanya 2 Tenda juga Ada antenanya 2 Toto-Link juga Ada antena 2 Harganya kisaran sama Rp700.000 Sampai Rp800.000 Dalam paket pembeliannya Tertulis disitu Ada Satu buah Antena Eksternal Ini dia disertakan Satu buah Antena eksternal Dari tokonya Dia sudah Menyertakan satu Jadi kalau Huawei Huawei itu Nanti di belakang Dia ada Satu Konektor Antenanya Di bagian belakang Kita buka dulu Paketannya ini Dia isinya Apa saya Kalau kita beli Kalau kita beli orbit Dia sudah termasuk Paket data 150GB Dari Telkomsel Kalau tidak salah 25GB per 30 hari Selama 6 bulan Masih disekel Masih disekel Bagus Bungkusnya Masih disekel Kita buka Sekelnya dulu Kita buka Kemudian ini Mesinnya Orbit Dia pakai Listrik DC 12V Nanti ada Adapternya Nah ini Checkline nya Kalau kalian ingin Menghubungkan komputer Sama kabel line Lewat sini bisa Nah disini Di lubangnya sini Dia ada Satu Konektor Nah disini itu Ada satu Konektor Konektor mail ya Nanti dia akan Dihubungkan Nanti dia untuk Menghubungkan Antena Internal Nah jadi dia nanti Seperti ini Nah jadi dia Seperti ini ya Seperti ini ya Bentuknya Kita lepas dulu Antena Satu Unit Satu Kemudian Ini Paketnya Sudah Oh sudah Dipasang Paketnya Sudah dipasang Sudah dipasang Kita cek dulu Oh iya Sini sudah Ternyata dia Sudah dipasang Ada Hubung garansi Nomornya ini ya Ini nomornya Kalau mau Ngisi data Dan kemudian Ini chargernya Ini ya Chargernya Chargernya Merk Huawei 12V 1A 12W Oke Kita coba langsung ya Kita coba Nyalakan Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik kita coba nyalakan ya ini indikator power indikator power sudah nyala kemudian indikator wifi nya sudah nyala kemudian ini indikator sinyal kita coba hubungkan ke laptop dulu ya kita beralih ke laptop dulu baik kita ke tampilan desktop dulu ya nah di tampilan desktop ini kita akan buka dulu koneksi internetnya kita buka disini ada t-cell 3D 0D nah kita klik disini kemudian kita konekkan kita tunggu kita tunggu dulu sampai terhubung kemudian kita cari aplikasi browser saya menggunakan chrome saya menggunakan aplikasi chrome ya saya menggunakan aplikasi chrome kemudian disini kita akan buka halaman indeksnya yaitu 168 168 192 ke 168 192 168 81 oh ternyata masih terhubung oke sudah terhubung ke internet kita buka dulu aplikasi indeksnya nah disini ada selamat datang ke mobile broadband kita masukkan sandinya sandinya adalah kita lihat di belakang itu biasanya admin ya biasanya admin masuk wifi nya adalah ini bisa kita ganti misalkan kita ganti untuk kelompok RA ya ini kelompok RA dan kata sandinya kita ubah yang awalnya ini menjadi kelompok RA juga kita samakan biar enak kelompok RA 1 nah itu ya sandinya kelompok RA 1 kemudian klik berikutnya tetapkan kata sandi login perangkat nah untuk login perangkat kita biarkan saja atau kita isi sandi yang lama kita sesuaikan saja disini admin itu kita samakan saja ya karena dia minta 8 karakter kita samakan saja kelompok RA 1 kemudian klik selesai setelah itu kita tunggu kemudian kita hubungkan ulang nanti ya nah ini dia sudah terputus dia sedang proses mereset nah ini dia kelompok RA kita konekkan dulu wifi nya apa password nya tadi adalah kelompok RA 1 kelompok RA 1 kita klik next nah ini dia sudah terhubung kita masuk di beranda Huawei kita keluar dulu kita cari dulu masalahnya apa ya kok dia tidak punya disini klik disini untuk pemeriksaan pemeriksaan satu klik pemeriksa oke koneksinya gagal oke kita cek dulu di bagian routernya ya apa yang menyebabkan gagal apakah mungkin kartunya terbalik atau bagaimana kita pause dulu ya baik ini dia ya ternyata tadi itu kartunya minta diaktifasi dulu saya pikir karena kemarin belinya saya itu bisa digunakan untuk kartu lain dan waktu pembelian kartunya juga sudah dipasang ternyata dia kartunya belum diaktifasi sehingga meminta aktifasi dulu nah disini sudah terhubung ya dia pakai t-cell pakai masker kemudian disini ada uploadnya 0 byte BPS dulu channel BPS Wifi nya 2,4 G hasil kita test apa namanya speed test kita cek speed test dulu lewat CBN ya CBN speed test CBN nah ini dia kita cek speed test di CBN dapat berapa kira-kira kalau kita memakai orbit klik go pingnya 46 sangat bagus cheaternya 2 oh cheaternya sangat bagus downloadnya 23 20 19 17 ya stabil 17 stabil 17 kemudian uploadnya oke uploadnya 30 Mbps jadi modem ini sangat cocok ya kalau kalian mau apa namanya membuat wifi sendiri mungkin di luar rumah atau pas ada rapat atau ada workshop di lokasi tertentu kemudian tidak ada sinyal wifi yang memadai kalian bisa memakai modem 4G router ini untuk keperluan kalian di luar ruangan oke ya disini downloadnya 20 uploadnya 31 pingnya 46 jitternya 2 jitternya sangat tipis pingnya 46 ya lumayan minimal itu 25 paling bagus 25 30 oke sekian dari saya terima kasih sudah menonton kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar atau mungkin kalian penasaran bang kalau pakai kartu lain bisa enggak kalau pakai kartu ini bisa enggak nah nanti kita cek dulu karena kebetulan saya juga tidak ada kartunya kebetulan saya juga tidak ada kartunya jadi nanti kita akan cek pakai kartu indosat yang ada di hp saya jangan lupa subscribe jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng untuk pemberitahuan uploadan baru dari kita terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati